kita bergeser di sebelah sini teman-teman dan ini kondisi pasar juga sudah sepi jam 10 sudah pada pulang ada kumpulan sapi-sapi putih super-super dari Mas Randy dari daerah Sleman daerah istimewa Jakarta josh w galak atau bisa jinak itu dari apanya Tawas maka sama kepalanya dari mata sama kepala sapi klasik ya sapi klasik spesialis PO kok dari peranakan diri udah menghasilkan berapa ratus ekor mas 4 ekor nih temen-temen yang dibawa ke pasar 6 ekor nih 6 ekor sudah lagu 2 ekor pegon gak? pegon metal pegon atau limousin pegon ini pasar Tantan Pakang Yono dipakilkan orang tua temen-temen jadi sama aja nanti kalau misal bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dari pasar sapi Hambar Ketawang Gambeng Kabupaten Sleman pasar yang buka lima hari sekali di pasaran Jawa Pahing kita bergeser di sebelah sini teman-teman dan ini kondisi pasar juga sudah sepi jam 10 sudah pada pulang cuma tinggal beberapa bakul maupun pembeli ini ada kumpulan sapi-sapi putih super-super dari Mas Randy dari daerah Sleman daerah istimewa Soeksyakarta daerah Ntengung berapa ekornya Mas Randy? 6 ekor 6 ekor sudah terjual dua ekor? iya oh ini? iya yang ini? iya ada masih pedet-pedet ya Mas ya? masih pedet usia 6 bulan 6 bulan ya? saya setahun setahun, setahun yang ini ya? yang gede-gede ini dan ini sudah buat gerobakan ini? belum belum? berarti masih? oh keluhan baru keluhan baru usia 1 tahunan dan 6 bulan teman-teman dari harga berapa Mas yang pedetan-pedetan ini? 11,5, 17,5, 18,21 17,17,18,21 17,5 teman-teman ini ada pedetan PU ada cross Brahmannya karena telinganya cukup lumayan besar dan kebawah ini juga ada cross Brahmannya teman-teman kaki-kakinya juga bagus cos yang juga gak kalah bagus 18 ya Mas? iya 18 18 juta terus yang ini 21 oh kakinya juga keren ini cos bawa 6 ekor sudah laku 2 udah PO-PO bakalan ini kalau PO kayak gini untuk apa ya Mas? mengetahui galak atau bisa jinak itu dari apanya Mas? mata sama kepalanya Mas? dari mata sama kepala itu sudah kelihatan ya Mas? iya galak itu kelihatan PO-PO Mas? serem gitu? tanya serem kalau kepalanya kurang besar dikit kalau yang kanan sendiri ini yang besar-besar ya tetap nurut nurut ya? kelihatan kita enggak nih Mas? kalem ya? kalem ya? ini kita tahu ini kalem-kalem KB ini tapi galak juga tergantung perawatan gak Mas? iya Mas menurut 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 atau jadi galaknya besok itu terdantung perawatan juga dan biasanya kalau untuk latih tunggang atau gerobak itu usia berapa Mas? usia setahun gini udah berani Tunggang yang berdatangan selalu skonari gitu ya Mas ya? ularaga itu Mas biar cepet gerak-gerak terus kan cepet besar ya ototnya juga kanan ya Mas? mungkin bisa bentuk juga ya? teman-teman kalau mau pelihara untuk kelangenan untuk gerobakan untuk Tunggang bisa pilih sapi-sapi putih seperti ini teman-teman kanan ya Mas? sapi klasik ya? sapi klasik spesialis PO ini kalau menurut Mas Rendini dari empat ekor ini yang nanti jadi istimewa Mas? yang tengah tengah ya? yang tengah sama yang kanan ini kanan ya? dilihat dari apanya Mas? ya dari kulitan sama tulangan oh tulangan terus ketoknya rai ini juga kanan ya Mas? kalem-kalem ya? ganteng-ganteng ini bisa besar ya Mas ya? iya ini kalau Mas Rendini menurut Mas Rendini nanti jadi sapi tim hewan itu dua ekor ini teman-teman kalau di kandang ready berapa Mas? ada 25 ekor putih-putih semua putih semua putih semua janteng betina janteng betina janteng betina betinanya ada lima oh betinanya ada lima itu dijual atau buat sendiri Mas? kalau yang betina buat peranakan sendiri oh buat peranakan sendiri ya sudah pambil berapa bulan Mas? ada yang tujuh bulan ada yang mau berhasil jadi tinggal ngani ya tinggal caminan sendiri oh pesantannya juga punya sendiri apa gimana punya sendiri wah ini malem wah dari peranakan sendiri sudah menghasilkan berapa ratus ekor mas banyak ya 20 ada mas kemarin yang buat lomba di pas festival gerobek itu juara 1 juara 1 langsung dibeli orang megelang 35 usia 6 bulan alhamdulillah ya mas ya berarti nganu ya ada kepuasan tersendiri ya mas kalau bisa nyetak nilalai nemu pejantannya ape babonnya ape anaknya juga istimewa lakunya juga bisa istimewa ya mas ya tapi gak semua apa orang bisa dapat rezeki seperti itu ya mas ya boleh minta kontaknya mas ya 089 542 245 4512 untuk alamat kandang alamat kandang seleman denggung banaran selangadi melati seleman nah nanti teman teman kalau mau cari sapi-sapi putih bisa tempatnya mas Randy nanti bisa minta share lock bisa pilih sepuasnya ya mas ya pilih sepuasnya nego sepuasnya ya mas enggak enggak harus beli sereng-sering bisa main bisa ngopi-ngopi bisa tambah sejuluran ya mas ya nanti gerobakan bisa juga barang ini 4 ekor nih teman teman yang dibawa ke pasar 6 ekor nih 6 ekor sudah laku 2 ekor oke seperti itu teman teman nanti kita lanjut lagi kita cari sapi-sapi super yang lain oke oke lanjut kita bergeser teman teman di tempatnya mbak kemis ini harga 16 juta masuknya pun pecon pecon metal pecon atau limousin pecon sudah gelasan sudah gelasan 16 juta teman teman terus yang ini tuh yang ini tuh yang putih apa yang ini apa yang merah wah super super teman teman 14 juta 500 wah ini keren teman teman terus nih 15 juta 15 juta 15 juta 15 juta 16 juta berangkat ke pasar masih capek habis dari jualan hewan kurban di Jakarta baru nyampe tadi pagi baru nyampe tadi pagi ini sudah dua pasar ini mbak kemis sendiri ini pasar tantan Pak Kang Yono diwakilkan orang tua diwakilkan orang tua teman teman jadi sama aja nanti kalau misalnya teman teman minat bisa aja beli nomornya Kang Yono bisa harga 14 14 15 ini lima lima 15 juta 500 teman teman ada jenis pekon terus ini 16 juta ini juga masuk limousin ada pekon pekonnya ini 14 5 ini malah super ini pantatnya kete 14 5 teman teman ini malah super nanti kalau teman teman minat 3 ekor ini jantan jantan usia kurang lebih sekitar 6 7 bulan teman teman nanti bisa jabri-jabri nomornya Kang Yono nanti nomornya saya cantumkan deskripsi video teman teman bisa calling calling nah ini yang punya mbah kemis bapaknya Kang Yono oke kita lanjut teman teman terima kasih mbah kemudian Terima kasih telah menonton